Tunggu boleh dimulai Ya, tidak terlalu selamanya Ya, teman-teman yang di Indonesia bagian tengah ini Tidak terlalu Karena teman-teman di bagian tengah ini Sudah jam 9 ya Luar biasa Ya, boleh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Alhamdulillah Kita penjualan Dan bersyukur kehadirat Allah SWT Tuhan di Amma Esa Atas perkenannya Malam hari ini kita bisa Kumpul ya Dari seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Perroke ya Jadi Catat jumlah pesertanya ada 48 Tapi sampai saat ini Sudah bergabung sekitar 31 orang Alhamdulillah ya Mudah-mudahan ini menjadi Semangat Semangat buat kita semuanya Ya, karena ini Dari Indonesia bagian barat Sampai Indonesia bagian tengah ya Timur kayaknya Nanti ada yang dari inisiatif Baiklah Sebelum kita mulai Acara kita pada malam hari ini Dari kita sama-sama Mendukan kepala kita Berdoa kehadiran Berdoa semangat Tuhan di Amma Esa Supaya acara kita Malam hari ini Diberikan kelancaran Berdoa Berdoa selesai Perkenalkan saya menyapa Teman-teman Dari luar Juga ya Tadi ada sekitar Lebih dari 10 orang ini Yang dari luar Juga ini Ada yang dari Tangerang Kemudian ada juga dari Depok Dan Ayu Monoroto Dau Kayaknya paling jauh ini Dau ya Dari Kalimantan Timur Kemudian ada juga dari Cerebon Ada dari Sumatera Utara Dan Daerah-daerah lainnya Di luar Juga Dan tentu saja Dari wilayah Juga sendiri Ya Cukup aja Dan kita saat ini sudah Masuk di Lapan ya Dan Bukuat Indonesia bagian barat Dan 29 Di waktu Indonesia bagian tengah Dan berdoa-doa ini Menjadi awal Kogi kita Untuk Mengenal ya Mengenal Sebagai Industri 3D Yang akan menjadi Salah satu Pilar Ya di Industri kreatif Indonesia Nantinya Dan di dunia Baiklah Untuk mempersingkat waktu Ya Ini Saya bacakan dulu profil Dari Pembicara kita Atau materi kita Pada hari ini Ya Namanya Ya Mas Salahuddin Al-Ayubi Ya Atau lebih dikenal dengan Mas Didin Ya Mas Didin Ya Saya bacakan dulu Kurikulum Ya Beliau Lulus dari Taman kanak-kanak Itu tahun 2000 Kemudian Lulus dari Sekolah Dasar Tahun 2007 Kemudian SMP Di Abu Bakar SMP di Abu Bakar Di Jogja Kemudian SMIT juga Abu Bakar Di Jogjakarta Kemudian Melanjutkan kuliah Ya Di Amicom University Dan Terakhir Beliau adalah Sebagai Co-founder Ya Dan Supervisor Dari Orion Digital Studio Sampai sekarang Ya Luar biasa Ini Usia beliau ini Masih sangat muda Ya Masih sangat muda Dan tentu saja Ini menjadi penyemangat Untuk teman-teman kita Ya Pertama Mungkin putra-putri Ya Putra-putri kita Kemudian anak muda Untuk kemudian Sama di kreatif lagi Ya Untuk Bisa Membangun Indonesia Secara agar sebesar Baiklah Untuk masingkat waktu ya Kita Lanjutkan Kepada Mas Jidin nih Udah gak sabar Untuk memberikan materinya Ya Nanti Materi pertama ini adalah Pengenalan Ya Terkait dengan Apa sih sebenarnya 3D Dan perannya untuk Industri Industri kreatif Di masa depan Terus kemudian Ini mulai dari Sejarahnya Bagaimana 3D Kemudian Apa sih 3D itu Dan Bagaimana perannya nanti Ini akan disampaikan Bagaimana Mas Jidin Dan juga ini Baru tahap pertama Dari empat tahap Yang kita Rencanakan Dan Ini adalah Merupakan Bentuk tanggung jawab Dari Urusahaan yang Mas Jidin Saat ini Dirikan Dan juga Beliau ada di Dalamnya Yaitu Yang digital studio Untuk memberikan Pengenalan Ya Memberikan Informasi Memberikan Suatu materi Yang mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Pengenalan Pengenalan 3D Dan Industri Kreatif Silahkan Terima kasih Om Amin Sebelumnya Selamat malam Teman-teman Dan Mungkin Minta tolong Ini ya Untuk Mikrofonnya Di Mute dulu Bagi yang Belum Di Mute Biar Teman-teman Yang lain Juga bisa Dengar dengan Jelas Nanti Yang Yang Masih Belum Di Mute Selamat malam Teman-teman Perkenalkan Saya Solaldin Alayudi Biasanya Dipanggil Solaldin Tadi Sudah Diperkenalkan Secara Background Education Atau Pendidikan Saya Kemudian Secara Experience Juga Nah Malam Ini Kita Akan Pengenalan Mulia Terhadap 3D Ini Kayaknya Mas Di Ini Kita Akan Pengenalan Tentang 3D Dan Kemudian Perannya Dalam Industri Kreatif Seperti Apa Karena 3D Sendiri Sekarang Cukup Menjadi Ini Cukup Menjadi Cukup Banyak Perannya Terhadap Industri Kreatif Ataupun Pekerjaan Yang Dibutukan Oleh Orang-orang Untuk Sekarang Ini Apalagi Di Masa Pandemi Ini Yang Mungkin Masih Berlupa WF Atau Pekerjaan Secara Remote 3D 3D Merupakan Salah Satu Elemen Yang Mungkin Sekarang Sedang Diminati Orang-orang Di Dalam Negeri Atau Pertama Saya Disclaimer Dulu Ya Teman-teman Saya Mungkin Bukan Salah Satu Yang Sangat Expert Di 3D Ini Masih Banyak Teman-teman Lain Yang Sudah Sangat Agri Sudah Sangat Hebat Di Bidang 3D Ini Kemudian Mereka Sudah Sampai Bekerja Keluar Negeri Ikut Dalam Penggarapan Penggarapan Projek-projek Yang Besar Seperti Film-film Hollywood Contohnya Seperti Apeyajik Dan Sebagainya Teman-teman Kita Sudah Ada Yang Perjun Ke Bini Situ Jadi Karena Saya Dimintai Tolong Untuk Malam Ini Jadi Saya Berusaha Memberikan Yang Terbaik Walaupun Saya Bukan Yang Sangat Sangat Ahmi Di Bidang Oke Lanjut Ini Education Saya Tadi Yang Sudah Dibatakan Saya Ulisan S1 Amikom Kemudian Saya Dulu Sempat Bekerja Di Dua Kontor Sejumatnya Saya Sekarang Mendidikan Studio Sendiri Terima Bersama Teman-teman Saya Yang Sebelumnya Pekerjaan Pertama Saya Sebagai 3D Artis Support Di Spain Indonesia Jadi Spain Indonesia Ini Salah Satu Studio Yang Bergerak Di bidang Visualisasi Arsitektur Jadi Kami Dulu Memvisualiskan Arsitek-arsitek Bangunan-bangunan Yang Dimana Klien-kliennya Sudah Lumayan Terkenal Jadi Spain Sudah Lumayan Terkenal Dan Klien tetapnya Skoti Ciputra Juga Salah Satunya Jadi Saya Dulu Ikut Menggantung Disitu Jadi Pernah Merasakan Membuat 3D Arsitektural Walaupun Saya Bukan Negronya Arsitek Kemudian Setelah itu Saya Tindak Ke Jakarta Saya Jadi Salah Satu Lead Visual Effect Combo Cyber Di Salah Satu Studio Di Jakarta Disana Saya Bertanggung Jawab Bersama Teman-teman Saya Kami Bertanggung Jawab Membuat Visual Effect Dari Salah Film Salah Dua Film Yang Alhamdulillah Sudah Lama Tayang Di Biasuk Indonesia Kalau Teman-teman Tau Itu Ada Salah Satunya Film Sunyi Produksi Dari ND Entertainment Salah Satunya Film Itu Yang Sudah Tayang Dan Kebetulan Visual Effect nya Tayang Dan Sekarang Saya Menjadi Co-founder Dari Studio Saya Sendiri Bersama Teman Saya Dan Sudah Berjalan Sampai Sekarang Dan Kami Bergerak Lebih Fokus Ke Bidang Animasi 3D Terutama Produk Iklan Produk Oke Lanjut ya Teman-teman Untuk Disini Kayaknya Sudah Banyak Yang Gini Kayaknya Sudah Banyak Yang Tahu 3D Sudah Sudah Paham Mungkin Sudah Pernah Megang Ataupun Sudah Membuat Karya Tapi Mungkin Ada Juga Teman-teman Yang Baru Pertama Kali Tahu Tentang 3D Terus Penasaran 3D Itu Apa Terus Makanya Mungkin Kita Mulai Dari Sejarahnya Kita Kilas Balik Dulu Sejarah Singkat Tentang 3D Itu Apa Yang Mungkin Kita Sekarang Tahu 3D Itu Game Kemudian 3D Itu Film Ada Lagi 3D Itu Dukan Produk Atau Desain Gapes Nah Kita Kilas Balik Dulu Sejarahnya Ternyata 3D Itu Dulu Adalah Sebuah Mesin Hitung Mesin Hitung Tapi Apa Digunakan Untuk Matematika Sedangana Jadi Ternyata 3D Itu Dulu Digunakan Angkatan Darat AS Itu Untuk Sebagai Mesin Hitung Matematika Sedangana Jadi Awal Mula Adanya 3D Itu Computernya Itu Dulu Bukan Sebenarnya Bukan Untuk Membuat Film Bukan Untuk Membuat Karya Bukan Untuk Mungkin Teman-teman Sekarang Lihat Untuk Buat Game Itu Belum Jadi Dulu Ketika Diciptakan Pertama Kali Komputer Untuk Digunakan Untuk Angkatan Darat AS Jadi Untuk Militer Namanya Enya Bisa Teman-teman Lihat Juga Disini Kemudian Setelah Itu Berhenti Digunakan Pada Tahun 1955 Karena Komputernya Itu Mudah Terbakar Karena Itu Penemuan Pertama Jadi Belum Sempurna Ini Kira-kira Bentuknya Jadi Operasinya Itu Kabelnya Dicopot Kemudian Dipasang Kabelnya Dicopot Kemudian Dipasang Seperti itu Jadi Tidak Seperti yang Kita Lihat Sekarang Yang Berbentuk Software Mungkin 3D Sekarang Itu Bukan Lagi Sebuah Komputer Nah Kemudian Lahirlah Penerusnya Enya Ini Namanya Win-win Jadi Cara Fungsi Dia Sama Fungsi Dia Sama Ini Ada Yang Oke Secara Fungsi Dia Sama Kemudian Lahirlah Komputer Kedua Pernama TX2 Dengan Sketchpad Kalau Mungkin Teman-teman Dator Sketchpad Sekarang Namanya Seperti Full Pen Kemudian Bisa Untuk Grafis Jadi Dia Sudah Tanpa Tabung Pakun Jadi Karena Tabung Pakun Sebenarnya Gampang Terbakar Nah Akhirnya Dibikinlah Inovasinya Tanpa Itu Muda Jadilah Sebuah Komputer Yang Mungkin Sekarang Kita Lihat Bentuknya Tidak Jauh Beda Seperti Komputer Tabung Dulu Nah Jadi Bentuknya Ada Penanya Kemudian Bisa Untuk Grafis Bisa Untuk Membuat 3D Seperti Itu Sampai Lahirlah Satu Game Yang Itu Dibuat Dengan 3D Jadi Setelah Perjalanan Dari Militer Ini Digunakan Untuk Militer Kemudian Akhirnya Lahirlah Satu Komputer Dengan Penemuannya 3D Digunakan Untuk Membuat Game 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 Pertama Kali Namanya Space One Yang Dibuat Menggunakan Komputer X2 Ini Dan Sketchpad Sebagai Clues Kemudian Jadilah Game Ini Seperti Teman Jadi Jadi Bentuk Ini Itu Pekerangan Di Orang Pasa 3D Tapi Grafiknya Masih Sangat Rendah Bahkan Kalau Bisa Dibilang Belum Ada Bentuk 3D Benar-benar Terbentuk Jadi Masih Kayak Rangka 3D Doang Setelah Lahirlah Game Akhirnya Sekarang Dikembangkan Menjadi Alot Untuk Membuat Film Untuk Membuat Iklan-iklan Koro Dan Sebagainya Nah Sekarang Pertanyaannya Animasi 3D Itu Apa Nah Animasi 3D Itu Kita Membuat Gambar Bergerak Dalam Lingkungan Digital Yang Bermesi 3D Jadi Sebenarnya 3D Kalau Bisa Dibilang Bisa Sama Aja Kayak 2D Cuman Kalau 2D Itu Dia Dalam Dimensi 2D Dalam Dimensi Gambar Biasa Kemudian Kalau 3D Itu Dia Memiliki 3 dimensi Jadi Dia Memiliki Dimensi Yang Lebih Daripada 2D Sehingga Yang Terjadi Adalah Maksudnya Kita Seakan Mengihat Pergerakan Yang Nyata Padahal Itu Juga Setelah Menjadi Output Itu Hanya Menjadi Tudi Juga Tapi Kita Seakan Akan Melihat Itu Gambar Nyata Nah Itulah 3D Ya Teman-teman Nah Kementerian Kita Bisa Lihat Pergiannya Di Antara Dua Jadi Kalau Tudi Itu Dia Flat Ya Dia Hanya Satu Perspektif Kalau Dibilang Jadi Dulu Untuk Pembuatannya Kalau Teman-teman Pernah Lihat Film Mickey Mouse Dulu Dulu Ya Tau Main Jerry Dan Sebagainya Itu Mereka Menggunakan Teknik Kudi Yang Dimana Mereka Menggambar Di Beberapa Layar Mulai Dari Karakernya Kemudian Biggonnya Kemudian Nanti Mereka Yakset Merch Frame By Frame Ya Teman-teman Digambar Frame By Frame Sampai Nanti Terjadi Pergerakan Yang Dinamis Nah Kalau 3D Sendiri Itu Sudah Beda Jadi Dia Sudah Gambarnya Sebagai Dimensi Kemudian Perspektif Itu Tidak Banyak Kemudian Tidak Memakan Usaha Sebanyak Kudi Jadi Tidak Menggambar Frame By Frame Tetapi Nanti Rendernya Hasil Outputnya Akan Menjadi Gambar Frame By Frame Juga Nah Ini Perbedaan Dari Tidak Sama 3D Ini Kalau Kita Lihat Tidak Itu Kalau 3D Dia Memiliki Kedalaman Dia Memiliki Depth Dari Depan Sampai Lakan Seperti Itu Ini Buat Memahami Memahami Untuk Awal Dulu Perbedaan Tidak Seperti Apa Oke Kemudian Prosesnya Kalau Teman-teman Sekarang Lihat Misalkan Nonton Film Upin Upin Atau Lusarara Atau Bermain Game Misalnya Bermain Game Dota Mobile Legend Atau Apapun Game Apapun Yang Dalam Duk Itu Awalnya Tidak Semata-mata Langsung Diciptakan Dia Melalui Beberapa Tahapan Sampai Akhirnya Menjadi Output Yang Kita Nikmati Seperti Sekarang Nah Untuk Awal Baik Itu Film Baik Itu Iklan Baik Itu Game Itu Semua Jadi Harus Ada Ide Cerita Pertama Ada Ide Ceritanya Kemudian Ada Storyboard Jadi Storyboard Ini Untuk Apa Untuk Memberikan Visualisasi Terutama Kalau Dalam Pembuatan Film Ini Memberikan Visualisasi Untuk Shop Per-shop Seperti Apa Nanti Akan Direalisasikan Oleh Di Proses Selanjutnya Kalau Game Biasanya Secara Storyboard Itu Adalah Karakter Konsep Karakter Konsep Seperti Apa Mulai Dari Tampangnya Pakaiannya Badannya Gendernya Seperti Apa Kemudian Nanti Environment Seperti Apa Itu Dirancang Di Awal Jadi Harus Dirancang Terlebih Dahulu Itu Untuk Proses Awalnya Kemudian Langkah Selanjutnya Ada Modeling Jadi Setelah Konsepnya Ditutupkan Sudah Ada Karakter Desainnya Sudah Ada Environment Kemudian Masuk Ketalam Modeling Nah Modeling Ini Itu Kalau Dulu Sebelum Masuk Ke Komputer Sebelum Seperti Sekarang Ini Para Orang Yang belajar Di Dunia Art Atau Sending Mereka Dimulai Dengan Sclapting Menggunakan Tanah Atau Bisa Menggunakan Stereo Atau Kayu Juga Jadi Mereka Belajar Anatomi Manusia Anatomi Hewan Anatomi Bentuk Bentuk Nah Itu Menggunakan Clay Atau Tanah Dulu Jadi Secara Tradisional Dulu Seperti itu Namun Sekarang Karena Perkembangan Teknologi Kemudian Sudah Ada Software Software Yang Canggih Akhirnya Sekarang Berpindah Penggunaannya Jadi Sekarang Menggunakan Digital Yang Dimana Tidak Tidak Terbatas Oleh Ini Ya Terbatas Oleh Bahan Jadi Kalau Misalnya Tanah Lihat Dulu Kita Harus Beli Bahannya Kalau Salah Gagal Harus Mengulang Atau Membeli Baru Lagi Kalau Secara Digital Ini Kalau Salah Tinggal Hapus Atau Mulai Sebagian Atau Sekarang Ada Control Z Namanya Jadi Salah Terbantu Untuk Sekarang Mungkin Bisa Bisa Kasih Lihat Salah Satu Penerapannya Kalau Saya Disini Menggunakan Socker Kenapa Karena Ini Free Teman-teman Bisa Menggunakan Untuk Latihan Kemudian Secara File Dia Juga Tidak Berat Untuk Download Kemudian Fitur-fiturnya Cukup Lumayan Banyak Dan Memadai Untuk Teman-teman Yang Baru Belajar Jadi Misal Ada Software Lain Yang Namanya Maya Misalnya Dia Belum Belum Ada Fitur Untuk Starting Tapi Kita Harus Belajar Di Software Lain Lain Seperti Di Memang Software Software Berbayar Jadi Mungkin Buat Teman-teman Yang Baru Pertama Kalian Belajar Baru Penasaran Tridik Apa Seperti Ini Kira-kira Tampilan Salah Satu Software Teman-teman Boleh Pakai Software Apa Bahkan Yang Seperti Maya Yang Berbayar Itu Ada Trial Untuk Beberapa Hari Teman-teman Bisa Latihan Nah Ini Salah Satu Tampil Tampil Kemudian Kalau Kita Bahas Slutting Di Blender Sudah Tersedia Opsi Untuk Itu Slutting Teman-teman Bisa Lihat Oke Seperti Ini Tampilan 3D Tampilan Salah Satu Software 3D Disini Saya Menggunakan Blender Tampilan Ini Salah Satu Software Kemudian Cel Bakal Menunjukin Menggunakan Menggunakan Slutting Secara Digital Seperti Sekarang Ini ya Jadi Sekarang Sudah Sangat Terbentuk Teknologi Teknologi Jadi Kita Bisa Bermain Kita Bisa Explore Seperti ini Jadi Banyak yang bisa kita lakukan Ini Kayak kita Bermain Tanah Lihat Seperti itu Tapi Secara Digital Jadi Biasanya Orang-orang Membuat Starting Wajah Manusia Seperti itu Bisa Menggunakan Ini juga Teman-teman Jadi Langsung aja Seperti itu Jadi Ini salah satu Penggunaan Slutting Untuk Di Software CD Nah Bisa Lihat Contohnya Ini Mulai dari Step-by-step Kemudian Slutting Mata Kemudian Hidung Dan sebagainya Itu namanya Slutting Oke Salah satu Proses Modeling Nah Kemudian Setelah SS Setelah Slutting Atau Kita Pembuatan Modeling Itu harus Melalui Tahap Sajian Namanya Retopologi Jadi Retopologi itu Kita membuat Ulang Bentuk Red Yang sudah Kita Slutting Tadi Untuk Bentuk Yang Resolusinya Lebih rendah Jadi Kalau Slutting Itu Resolusi Yang Didapatkan Dari Mesh Jadi Bisa Teman-teman Lihat disini Ini Yang Banyak Garis-garis Ini Itu Adalah Perfect Jadi Resolusi Dari Suatu Mesh Itu Ditandai Dengan Banyaknya Garis-garis Atau titik-titik Pada Mesh Tersebut Jadi Semakin Banyak Wiframe Maka Semakin Berat Pula Objek Tersebut Untuk Diproses Oleh karena Itu Kenapa Ada namanya Proses Retopologi Itu Untuk Menyedaranakan Wiframe Atau Mesh Dari Bentuk Yang sudah Kita Penggunaan Game Misalnya Atau Penggunaan Film Agak Tidak Berat Ketika Pengerjaannya Nah Untuk Modeling Yang lain Itu ada Contohnya Seperti Primitive Modeling Itu Modeling Yang Dibangun Dari Dasar Bentuk 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 Dasar Ada kotak Spare Kemudian Ada Tung Kalau Bisa Contoh Ini kan Bentuk Dasar Kalau Disini Juga Ada Di Blender Ada Plane Ada Cube Circle UV Spare Ecosphere Cylinder Cone Jadi Ini Mesh Dasarnya Seperti Ini Nah Kita Bisa Modeling Dimulai Dari Bentuk Dasar Seperti Ini Kalau Namanya Primitive Jadi Misalnya Kita Modeling Segera Naja Ya Buat Tonton Come on You Terima kasih. Oke, jadi misalnya modeling kursi dari bentuk mata tadi. Nah, ini namanya primitive modeling ya. Jadi, model yang dibangun dari bentuk dasar di dalam software tadi. Jadi, ini model yang sederhana kursi dari bentuk cube tadi. Kemudian bisa menjadi kursi seperti ini. Nah, itu contoh cepat saja. Biar teman-teman itu paham, saya tidak sekadar menjelaskan secara tulisan, tapi teman-teman juga paham bagaimana sih bentuknya layak sebebas. Nah, kemudian selanjutnya ada teknik NURBS ya. NURBS modeling ini, modeling yang dibentuk dari curve. Jadi, kalau tadi dari bentuk-bentuk dasar, nah, ini dari curve. contohnya seperti ini, di bentuknya juga ada curve ya. Jadi, misalnya... Ini salah satu bentuk curve ya. Kalau mesh tadi kan bentuknya seperti ini nih, 3D gitu ya. Tapi kalau curve ini seperti 2D gitu. Kalau teman-teman anak desain mungkin pernah lihat kayak... Pasti tahu lah anak-anak desain ke curve ini seperti apa ya. Jadi, bentuknya seperti 2D di sini ya. Belum jadi 3D, tapi nanti ketika prosesnya akan menjadi 3D juga. Jadi, ini bentuknya saya dari curve. Saya akan buat berikutnya terangnya aja. Dan kamu juga paham. Oke, ini dari curve. kemudian... Nah, jadi nanti bentuk 3D. Dari sebuah curve. Jadi, ini namanya NURSE Modeling ya. Jadi, pembuatan 3D, tapi dasarnya dari sebuah curve. Nah, ini kira-kira contoh pas bunga ya. Ini salah satu tentunya. Jadi, ini dari curve. Nah, kalau misalnya yang tadi, yang primitif, ini kita bisa bandingkan ya. Ini kita bisa memubahkan kira-kira titiknya ya. Nah, kalau yang curve ini, kalau yang curve ini, hanya berdasarkan curve-nya aja. Anjur ya teman-teman ya. Nah, tadi kira-kira teknik-teknik modeling untuk memulai dari konsep sebelumnya. Dari storyboard tadi, kemudian masuk ke modeling. Nah, itu kira-kira tadi contoh-contohnya. Biasanya curve itu dipakai untuk modeling mobil kalau biasanya. Nah, kemudian masuk ke teksturnya. Jadi, teksturnya itu sebuah seni memberi pakaian keadaan 3D. Jadi, seperti menambahkan warna, kemudian menambahkan secara teksturnya seperti apa, desainnya seperti apa. Seperti contoh, dari modeling kayak gini, yang masih belum ada teksturnya. Kemudian diberikan tekstur seperti ini ya. Kalau secara tradisional tadi, kalau kita kembali ke secara tradisional. Kalau misalnya starting, setelah itu prosesnya kemudian teksturnya itu dengan di-chat, kemudian di-vlog, apa seperti itu ya. Kalau secara digital sekarang sudah lebih canggih ya. Biasanya menggunakan pencode, biasanya artis-artis itu menggunakan pencode. Karena kalau menggunakan mouse itu agak susah sebenarnya. Tapi, kalau dibilang nggak bisa ya, bisa aja. Nah, biasanya penggunaannya itu menggunakan software-software seperti namanya Substantiter. Ada marker, kemudian ada marmuse tool bag, ada facial, tapi itu juga software-software yang berbahaya. Nah, kalau mau pakai blender pun sebenarnya bisa ya. Pakai blender pun sebenarnya bisa. Mulai dari mungkin secara painting tangan, Ataupun pemberian tekstur secara image gitu, juga bisa. Nah, kita coba untuk memberikan tekstur ya ke model yang tadi kita udah coba buat. Kita coba yang pas ini. Ini salah satu contoh aja biar teman-teman dipanggang gitu. Ya. Ini ya. Nah. Ini sudah menjadi, sebenarnya sudah menjadi tekstur atau material ya. Itu material metalik gitu. Nah, ini salah satu contoh pemberian tekstur pada 3D model yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa ditambahkan gambar? Ya, bisa. Nah, nanti teman-teman bisa belajar, kemudian bisa sekreatif mungkin. Misalnya, kita mau nambahin. Nah, kita mau nambahin. Kalau. Nah misalnya Dia ada tambahan tekstur gambar seperti ini ya Ini contoh aja Ini juga salah satu contoh pemberian tekstur ya Oke Kita lanjut ke materi Jadi itu tadi contoh pemberian tekstur Kalau ini ya sudah lebih kompleks Kalau tadi contoh saja ya teman-teman paham gitu Kemudian selanjutnya tuh Untuk karakter Itu ada namanya linking and skin Jadi linking itu apa? Proses memberikan tulang atau rangka pada sebuah model 3D Jadi membuat sebuah model itu dapat berjalan Kemudian dapat berbicara Dapat membuat ekspresi Terutama ekspresi wajah Kemudian dia bisa hidup lah Jadi seperti menghidupkan karakter atau model yang kita buat sebelumnya Nah kalau secara tradisional dulu ya Kalau dulu Kita bisa lihat Kalau teman-teman dulu pernah nonton Salah satu film timbur kan Nah ini salah satu filmnya itu Dulu masih menggunakan Clay atau tanga liat Kemudian diberikan tulang Kemudian digerakkan secara manual Digerakkan tangannya Digerakkan kakinya Kepalanya Kemudian dipotret secara frame by frame Salah satu film-film Yang baru-baru ini juga Maksudnya gak terlalu lama itu ada kubu Itu juga penggunaan Secara papet ya Jadi secara Menggunakan tulang Metal gitu Kemudian ada Kalau sering lihat juga yang paling Umum itu sound the ship juga Nah itu Salah satu contoh Reaching and skinning secara Secara tradisional Nah kemudian Kalau secara digital Itu dilakukan Ya secara digital Jadi digunakan apa Di Prosesnya itu menggunakan Socket 3D yang Salah satu contohnya blender tadi Kalau Reaching Itu mungkin Lebih kompleks Kita coba aja ya Ini dia ya Kita sama-sama Tahu prosesnya seperti apa Kalau di blender itu Sudah tersedia juga ya Namanya Ametro Nah ini Kalau Teman-teman Nanti belajar 3D Untuk Pulang Atau Reaching itu Akan dimulai seperti ini Jadi semua software 3D Semua software 3D Bentuknya akan seperti ini Jadi penggunaannya itu Di contohnya ya Biar Tahu juga Biar tidak Menerka-nerka Nanti prosesnya Itu teman-teman akan membuat Tulang seperti ini ya Seperti tulang manusia Jadi Ini dibuat Berdasarkan Selain join Jadi kayak Sendi-sendi Nah ini tuh Merupakan sendi Titik bulat ini Merupakan sendi Kemudian yang Panjang ini Ya tulang-tulang kita Jadi kalau manusia nanti Pembuatannya Harus menyesuaikan Perangka manusia juga Kemudian Prosesnya Seperti ini Kita akan coba ya Berhasilkan Nah berhasilnya teman-teman ya Jadi Kita memberikan Istilahnya tulang Pada Objek yang Sudah kita buat Jadi nanti Dia akan bisa bergerak Dan bisa anime Dan juga nanti Dan seperti itu Bisa kita gerakkan Bisa kita Aikan Nah ini Tampoknya Kalau itu Tampoknya ya Mungkin nanti Kalau lebih kompres Itu Dalam Angka manusia Oke Kita lanjut Ke materi Jadi Tadi Secara tersebut Menggunakan Kapet dari metal ya Kemudian itu Ditanamkan dalam Modelingnya Dalam playnya Seperti secara digital ya Seperti tadi Contohnya Nanti kompresnya Akan jadi seperti ini Seperti gambar yang Teman-teman Kemudian Setelah itu Prosesnya adalah Animation Jadi ya Animasi itu Proses membuat Objek 3D Itu bergerak Terdapat beberapa Cara Menganimasinya Kalau Tradisional tadi Seperti yang saya Ceritakan Jadi digerakkan Satu persatu Mulai dari tangan Kaki Kepala Badan Itu digerakkan Satu persatu Kemudian dipotret Nah Kalau secara digital Itu juga sama Sebenarnya Secara digital Itu juga sama Prosesnya juga Kita akan Menggerakkan Tulangnya itu Satu persatu Kemudian diberikan Keyframe Namanya ya Kalau Kalau di Secara tradisional itu Kameranya Dicepek gitu Nah itu Seperti kalau di digital Membuat keyframe-nya 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 Tonton point Kita akan membuat Ini bergerakit Keyframe-nya 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 bisa teman-teman lihat disini ya ada titik-titik kuning-titik ini nah ini namanya keyframe ya bahasanya kalau di 3D itu namanya keyframe ya kalau kita lihat nah disini ada titik-titik nah ini tadi dia merekam apa yang sudah kita gerakan seperti itu jadi dari awal proses dari kita memulai modeling kemudian kita memberikan tulang kemudian kita animate nah sehingga outputnya jadi seperti ini jadilah satu objek 3D yang bergerak kalau satu contoh paling senangnya dari animasi secara kompleksnya ya teman-teman tahu dari gambar saja sudah terlihat ya banyak prosesnya banyak keyframe yang dipakai karena menggerakannya itu titik-titik jadi mulai dari jari bahkan jari nanti masing-masing jari harus digerakkan kemudian ada tangannya ada siputnya ada baunya dada, perut, dan sebagainya hingga kepala itu digerakkan manual bahkan ekspresi muka pun nanti akan dianimasi secara manual jadi memang serumit itu pembuatan 3D ya jadi kenapa tidak heran bahwa pembuatan 3D itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama dan tidak mudah ya jadi seperti itu teman-teman selanjutnya setelah animasi ada lighting nah tadi kita sudah bikin dari awal sudah bikin konsep ya kan konsepnya maksudnya apa kemudian sudah modeling modeling sesuai yang konsep yang kita buat kemudian kita ringin memberikan tulang ke dia kemudian memanimasikannya memanimasikan tulang-tulang yang sudah kita berikan kemudian tahap selanjutnya adalah kita membuat environment-nya jadi misalnya kita membuat kita membuat animasi seorang anak kecil sedang berjalan dari sekolah ke rumah ya environment-nya apa aja ada sekolah ada rumah-rumah ada jalan ada tiang listrik mungkin ada mobil-mobil terlalu gerak ada rumahnya dia nanti dan karakternya itu sendiri jadi kita akan informenya dulu prosesnya juga sama seperti tadi mulai dari konsep konsep awalnya seperti apa kemudian kita modeling kemudian digabungkan nah setelah itu prosesnya ini lighting pemberian cahaya ya jadi kalau kita tidak tidak menggunakan lighting itu nanti tampilannya akan flat seperti itu kalau di software itu ini nah akan flat seperti ini ya jadi dia tidak ada pantulan cahaya tidak memberikan kedalaman tidak ya hambar gitu di situ nah kalau diberikan lighting nah akan beri ini jadi ada pantulannya bisa teman-teman dari sini kalau saya menggunakan tekstur metaling gitu tekstur kaca mungkin akan ada pantulan-pantulan seperti ini ya nah ini contoh kasarnya pemberian lighting jadi selanjutnya kita pertama bikin entry-runmennya dulu entry-runmen sederhana aja ya itu biasanya apa ya background studio cover ya oke kita sudah punya background kemudian nah kita start lightingnya ya kalau tidak ada lighting itu kayak gini tampilannya flat dia gak ada shadow gak ada pantulan cahaya jadi flat kita coba memberikan lighting nah sebelumnya lighting ini terbagi atas dua ya kita kalau di minyata itu ada lighting lampu lighting lampu dan kemudian lighting dari pencahayaan environment sendiri kayak misalnya kalau foto studio itu lingkungan studio itu adalah environmentnya jadi kalau di 3D itu bahasanya HDRI nah misalnya kita foto mobil di luar gitu pastikan ada pantulan 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 lingkungan sekitar pada pada mobil tersebut ya nah itu namanya HDRI gimana gimana tampilannya kalau HD nah ini saya berikan contoh sederhana aja setup hati w kroon did dati okay semoga yang Nah seperti ini ya Jadi seperti kita Memfoto sesuatu di Luar gitu, jadi Dia ada incrementnya Kita lihat Nah kemudian di objeknya sendiri Akhirnya ada pantulannya gitu Ini ya, jadi terlihat Lebih real Lebih Jadi enak lihat gitu, daripada sama sekali Tidak ada pencahayaan lighting Nah kemudian bisa menggunakan Penambahan-penambahan cahaya lainnya Misalnya Ini kita kurangin dulu Biar tidak terlalu Perang Biar kita bisa lihat penggunaan lighting lampu Menangkan Nah Kita mulai kehatan Eh Sampai jumpa Terima kasih. Oke, ini sebenarnya saja pemberian lighting pada BD Moner. Nah, jadi begini ya. Ini salah satu contohnya. Itu kira-kira ya. Jadi kita bisa atur warna lampunya, kita bisa atur mood-nya. Itu namanya lighting, pemberian lighting pada sosok. Sehingga nanti menentukan mood-nya akan seperti apa. Mau dia misalnya. Jadi tergantung misalnya musim dingin, lighting-nya akan biru misalnya. Atau musim panas, lighting-nya akan merah, dan sebagainya. Kemudian tergantung produk apa yang akan diiklankan itu, tergantung itu nanti lighting-nya akan berdasarkan dari situ. Oke, kita lanjut materi. Nah, ini salah satu contoh yang pernah saya buat juga. Untuk arsitektur seperti ini, mood-nya seperti apa, lighting-nya seperti apa. Kemudian untuk produk juga seperti ini. Dan setelah itu, kita mengatur kamera angles dan lighting-nya seperti apa. Jadi, angle kamera yang baik itu, kita akan membedakan sinematografinya itu secara yang baik dan buruk. Kalau secara animasi 3D itu nggak ada batasan mau angle seperti apa. Jadi mau dari atas, bawah, mau pakai dia secara cross-up atau jauh, itu terserah. Tapi, ada tips and trick. Jadi, untuk agar tampilan anglenya itu sesuai dan enak dilihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama, di sini dulu kita bisa lihat menggunakan beard angle dan cock angle untuk menggambarkan power shot perangkan. Jadi, kenapa namanya beard angle dan cock angle? Karena kalau beard itu kan penglihatannya dari atas ya. Kemudian kalau cock itu penglihatannya dari bawah. Jadi, istilahnya dari situ. Nah, itu gunanya untuk apa? Jadi, kalau misalnya secara bad angle, itu akan menampilkan karakter yang power-nya itu lebih lemah. Jadi, dia kayak tunduk gitu. Jadi, kayak power-nya itu lebih lemah. Sedangkan frog angle akan menggambarkan suatu karakter yang dia itu power-nya lebih tinggi gitu, lebih hebat. Jadi, kalau secara sinematografi, kita akan melihat. Nah, tentu akan merasakan bahwa karakter yang ini, dia kan seperti sedang tidak berdaya gitu. Sedangkan karakter yang dari angle bawah atau cock angle itu, dia seperti berkuasa. Memiliki kuasa begitu. Nah, kemudian ada menggunakan besaran lensa ya. Jadi, menempatkan gunanya itu untuk menempatkan dua karakter bersama. Jadi, biasanya itu penggunaan pengurangan musuh yang si karakter ini sedang mencari musuhnya misalnya. Kemudian di latangnya memperlihatkan musuhnya muncul, tapi si karakter ini nggak tahu. Jadi, itu gunanya penggunaan long apa long musuh dan white suit di sini. Kalau yang bisa lihat. Kemudian ada juga aturan untuk memberikan space pada karakter. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini, kalau di sini ada space untuk kepalanya ya. Sedangkan di sini, dia mekat banget sama frame-nya. Nah, ini memberikan fotografi sendiri untuk bahwa yang sebelah kiri ini itu lebih pas gitu. Karena dia masuk dalam frame, tapi kalau yang sebelah kanan itu kayak nambung ya. Dia nggak lewat dari frame, tapi dia juga lebih turun dari batasan frame-nya. Sama juga sama contoh yang di bawahnya ini. Kalau kita melihat, dia terlalu metet ke kanan. Jadi, harusnya memberikan space untuk karakter itu sendiri berada dalam frame. Nah, kemudian ada aturan-aturan angle juga nih. Namanya aturan 180 degree. Kalau teman-teman lihat, jadi ada batasan di sini. Ada batasnya. Di mana kamera itu tidak bisa lebih dari itu. Jadi, kalau yang benar itu kan nanti karakter A, dia angle-nya akan seperti ini. Angle-nya akan seperti ini. Kemudian karakter B, angle-nya seperti ini. Dia melewati dari 180 degree. Posisinya mereka akan sama dan itu akan menjadi aneh gitu di angle-nya sendiri. Akan aneh ketika nanti menjadi output video, kemudian ditonton. Itu akan menjadi aneh. Kemudian yang terakhir itu ada menggunakan aturan 20% dan 30 degree. Jadi, perpindahan kamera secara 30 derajat. Kemudian dengan menggunakan perbesaran skala itu 20%. Jadi, misalnya pertama angle-nya dia dari sini ya. Dari samping nih. Misalnya ini ya. Samping. Kemudian ketika dia berpindah ke sini. Pindah ke sini. Dia itu menggunakan skala perbesaran 20%. Jadi, lebih dekat lagi kameranya. Jadi, nanti perpindahannya itu akan natural. Dekat-dekatnya akan natural. Kalau kita bandingkan yang bawah ini. Itu rasanya tidak natural untuk tekat-dekatnya nanti. Nah, jadi seperti itu penggunaan angle dalam. Penggunaan apa? Angle kamera. Kita bisa dilihat ya. Ini penggunaan penggunaan angle kamera. Nah, oke teman-teman ya. Jadi, Ini salah satu angle kamera. Kalau mau belajar. Itu bisa lebih. Kalau bisa tuh belajar. Ada teknik-teknik seperti rule of card. Kayak gitu-gitu ya. Jadi, ada golden circle dan sebagainya. Itu salah satu teknik-teknik yang biasanya diterapkan di fotografi dan sinematografi. Nah, itu diterapkan juga di penggunaan angle 3D seperti itu. Misalnya, satu contohnya. Selanjutnya itu adalah rendering. Nah, setelah tadi dari proses awal sampai ke penggunaan lagging. Akhirnya masuk ke rendering. Jadi, dari dalam bentuk 3D. Kemudian dirender. Dan jadi bentuk 2D ya. Jadi, 3D kemudian dirender menjadi 2D seperti itu. Tampilannya akan menjadi flash seperti ini. Tapi, Itu terlihat nyata seperti itu. Ini salah satu proyeknya juga. Jadi, Dia terlihat nyata. Kemudian nanti kalau misalnya dianimasikan. Itu akan dirender frame per frame seperti itu. Jadi, jatuhnya memang sama seperti itu dia. Seperti mengambar itu di frame per frame. Tapi ini, Step-nya akan beda karena ini 3D. Jadi, setelah tahap making, kemudian render. Kemudian akhirnya masuk ke tahap combo sighting. Jadi, Kalau misalnya dianimasi, Itu biasanya rendernya itu terpisah. Jadi, ada character rank yang dirender sendiri. Kemudian ada environment yang dirender sendiri. Dan mungkin nanti ada penambahan special effect. Jadi, special effect ini apa? Itu ada seperti Ledakan, Atau asap-asap, Atau api. Nah, itu special effect kalau di sini. Nah, nanti setelah dirender terpisah. Karena itu salah satu cara untuk menghemat waktu juga. Jadi, direndernya terpisah dan mempermudah untuk pengeditan juga nanti di akhir. Itu digabungin, namanya compositing. Jadi, digabungin karakternya, digabungin background-nya. Kemudian ditambahkan special effect. Jadi, seperti ini ya. Contoh yang teman-teman dia. Kemudian akhirnya masuk ke musik. Jadi, pemberian musik. Pemberian sound effect. Karena kalau kita nonton animasi misalnya. Gak ada musiknya. Gak ada soundnya. Gak ada voiceovernya. Itu rasanya Ya, apa yang mau didengar gitu kan. Cuman melihat visualnya aja. Makanya Ada tahap pemberian musik. Diburan musik. Sound effect. Kemudian, kalau untuk animasi mungkin pengisian suara karakter. Jadi, kemudian suara karakter. Dan sebagainya. Kemudian masuk ke editing dan final output. Editing ini tuh Cara garis besar lebih ini ya. Ke sinematiknya. Jadi, pengennya nanti tone warnanya seperti apa. Moodnya seperti apa. Kemudian, penggabungan dari musik dan Compositing yang sebelumnya sudah di-edit. Nah, itu nanti masuk ke Saat editing dan final outputnya. Nah, final outputnya Yang teman-teman bisa lihat. Ada film yang biasanya teman-teman nonton di bioskop. Atau Yang biasanya ditonton di TV. Atau kalau game Setelah proses development Dari pembuatan 3D-nya Kemudian masuk ke programming dan sebagainya. Ya, final outputnya menjadi suatu game yang Teman-teman mainkan sekarang. Banyak. Ya, itu proses-proses gimana 3D itu Berjalan. Dan Step-stepnya memang banyak. Sehingga Kita tuh akan mempelajarinya tuh Secara bertahap ya. Tidak bisa langsung belajar gitu. Jadi, memang kita Memahami satu per satu Step by stepnya ya. Nah, software-nya itu apa aja? Kalau teman-teman bertanya. Software-nya itu apa aja sih? Yang dipakai orang-orang itu apa aja sih? Nah, ini Salah satu Sekian dari banyaknya software yang biasanya dipakai. Mulai dari Maya Audini Cinema 4D Mungkin teman-teman yang udah pernah Tahu tentang software 3D Udah pasti tau ini. Ada Sketchup Untuk arsitektural Seperti itu. Dan Hampir semua ini berbayar Ada beberapa Software yang tidak berbayar Kayak blender dan Ada beberapa software yang Dia nggak berbayar Tapi untuk sekarang Yang Paling mumpuni Untuk produksi Secara profesional itu Ada blender ya. Kalau teman-teman tau juga Seperti Studio yang membuat Musa dan Tara Kalau teman-teman tau Itu sekarang mereka juga Beralih ke blender Karena Dimana blender itu Ya memang gratis Kemudian dia itu Karena open source Jadi banyak sumber-sumber Atau developer yang Memberikan add-on Jadi bisa digunakan untuk Pembuatan Animasi 3D Seperti itu. Tapi kalau teman-teman Pengen Mencoba Software Ya nggak apa-apa Karena Setau saya Sampai sekarang Masih banyak Studio-studio Di Luar negeri bahkan ya Itu masih menggunakan Software utama Yang yaitu Maya Kemudian sama 3DX Jadi Untuk Studio-studio Blondet Untuk di film Hollywood Dan sebagainya Mereka masih menggunakan Software itu Karena memang Tools-toolsnya itu Lebih Profesional Lebih Istilahnya Lebih 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 sering digunakan Di industri Kemudian Sudah lama juga Tapi Tidak Kemungkinan juga Blender itu bisa Sebab Jadi Sekarang pun Blender bisa ya Saksinya Membang simulasi Kemudian ingin Sparking bisa Modeling-modeling Biasa bisa Itu Banyak Nanti teman-teman bisa Coba Belajar Kemudian ada Implementasinya Dalam pendidikan Nah Ini biasanya Ditanyakan Teman-teman Yang masih SMP Atau SD Biasanya mereka Nanya Kalau Belajar 3D Dimana sih Misalnya Saya pengen Belajar 3D Sekolahnya Kira-kira Dimana nih Kemudian Emang 3D itu Gunanya apa Kalau di sekolah Gitu kan Maksudnya Ngapain Belajar 3D Di sekolah Kemudian Ngapain Belajar 3D Di kuliah Di kampus Nah itu Salah satunya Itu Videonya Untuk Mengenalahirkan Generasi artis Yang Di harapan itu Karya-karyanya Bisa go Internasional Kayak teman-teman Kita yang lain Karena Selama ini Mungkin ada Beberapa teman-teman Yang biasanya Sampai Go Internasional Tapi Bukan dari Sekolah Tapi dari Belajar Secara Perbeda Mereka belajar Secara Mandiri Kemudian Menghadirkan Karya Sampai Akhirnya Bisa Begong Internasional Nah Akhirnya Pendidikan Indonesia pun Berusaha Memberikan Kasi Gita Seperti itu Agar teman-teman Tidak perlu Belajar Sendiri Jadi Membunyai Sebagi dari Orang-orang Yang sudah Berpengalaman Di bidangnya Kemudian Bisa Sampai Bekerja Di luar negeri Atau Akhirnya Sampai Dikenal Di luar negeri Nah Salah satunya Kalau SMA Atau SMP Yang paling terkenal Rade Omar Syahid Ya Rade Omar Syahid Di Kudus Itu Saya Sudah banyak Pernah-kenal Teman-teman Yang dari sana Anak-anak Yang dari sana Bahkan Ada yang magam pun Ada di sana Sekolah mereka Menjadiakan Fasilitas Yang Mumpuni Jadi Sekolah Seperti Menyerahkan Menyerahkan Fasilitas Yang diberikan Kepada anak-anak Sehingga Anak-anak Itu Bisa berkembang Seperti Mereka Baru Membuat film Yang itu Sudah Terkenal juga Nah itu Salah satu Usaha Sekolah di Indonesia Memberikan Fasilitas Kepada Anak-anak Seperti itu Kalau untuk Kuliah Mungkin Secara Spesifik 3D Saya belum tahu ya Kalau secara Spesifik 3D Saya belum tahu Kayaknya Di NUS Terus SAE Dan International Design School Sudah ada Melucuk Ke 3D-nya Tapi kalau Kayak di Amnicom Segeri Kemudian ada Institut Seni Indonesia Itu Awalnya Mungkin dari Di kafe Atau Mungkin multimedia Ya Habis itu Dari diperkenalkan Kedalam 3D Dan sebagainya Jadi Itu Salah satu Upaya Pendidikan Indonesia Memberikan Pendidikan 3D Untuk Anak-anak Yang Memang tertarik Seperti itu Nah Ada Soal Kursus juga Kalau teman-teman bisa lihat Ada Inspire School SDR Itu punya Andre Turya Yang Tidak terjadi Di dunia Internasional lama Seperti Pembuatan Iron Man Dan sebagainya Kemudian ada Hello Mission Academy Ada Linkal Animasi Kalau Teman-teman Tidak tahu Linkal Animasi itu Punya Ronny Gani Itu juga Sudah Sudah Berkecimpung Di Film-Film Hollywood Banyak ya Sudah Transformer Dan sebagainya Itu Durya membuka Sekolah Kursus untuk Animasi sendiri Kalau teman-teman ingin belajar Jadi Seperti itu Karena Saya juga Tahu Dari Senior Yang sekarang Dia pun Menjadi Salah satu Artis 3D artis Di Square Enix Di Jepang Itu dia juga Bercerita Bahwa Untuk Pergi ke luar negeri pun Itu Teman-teman harus Membutuhkan Pendidikan Kesatu Membutuhkan Pendidikan Setidaknya Sarjana Untuk bisa Tembus Dari itu Apa Tembus dari Migrasi Untuk bisa Bekerja ke luar negeri Jadi Sekarang ada alasan nih Misalnya teman-teman Saya pengen 3D Saya jadi Pengen 3D artis Tapi saya pengen Ke jadwal negeri Tapi saya Tidak pengen Kuliah Nah ini Sekarang Sudah ada alasan Kenapa teman-teman Harus kuliah Nah ini Salah satu alasan Kalau teman-teman Itu juga harus Punya pendidikan Yang mumpuni Untuk bisa Kerja ke luar negeri Nah Dari kampus-kampus Dan sekolah ini Menyediakan itu Gitu teman-teman Kemudian Saya akan Bahas Cara terjun Ke industri Profesionalnya Seti apa ya Nah Tadi kan Ya Ini Waktunya Sudah jam 9 ya Oh iya Ini Apa namanya Mungkin Nanti Ini sedikit saja Di persenang ini Pertanyaan Dan mungkin ada Dari chat Dan juga Mungkin nanti Ada yang langsung Bersanya gitu Oh iya Nah dijelaskan dulu Mungkin sedikit ya Ya Ini Ini terakhir ya teman-teman ya Tips untuk Teman-teman ya Pengen Mungkin di masa pandemi ini Pengen Bingung nih Mau Bingung Mau mengerjakan apa Kemudian Mungkin minatnya di 3D Ini salah satu Kiat-kiat Yang bisa Teman-teman terapkan Yaitu Ya itu Setelah tadi pembahasan awal ya Teman-teman coba belajar Kemudikan Kemudian Teman-teman Tentuin Fashionnya dimana Misalnya Ada yang fashionnya Cuman 3D Membuat Modeling karakter Itu gak apa-apa Kemudian Membuat Props-props Misalnya Kursi meja Dan sebagainya Itu juga boleh Kemudian Bikin mobil Atau Mungkin ada yang Pengennya di Efek-efek Membuat api Dan sebagainya Itu gak apa-apa Fokus ke fashion Yang teman-teman pengen Kemudian Teman-teman bikin CV Atau resume Itu yang mumpuni Yang bagus Yang sesuai dengan Aturan-aturan CV Kemudian Teman-teman bikin Porto yang sesuai Sama Pekerjaan yang Teman-teman minati Misalnya Saya pengen bekerja Di Pembuatan 3D Modeling karakter Ya teman-teman Fashionnya disitu Kemudian Bikin portonya disitu Nah Kemudian Karya-karya teman-teman Tadi Bisa Teman-teman Promosikan di Situs-situs internet Yang sekarang Sudah tersebar luas ya Ada Contohnya kayak Artstation Ada Behance LinkedIn Instagram Facebook Juga bisa Teman-teman bisa Post disitu Agar Orang-orang Dan luar negeri ini Bisa tahu Oh ternyata Ada artis dari Indonesia Punya Pemangkutan seperti ini Nah bisa tuh Nanti mereka Men-hire Teman-teman Kemudian Ini yang paling penting Belajar bahasa asing Teman-teman ya Karena kalau Misalnya Mimpinya Kerja sampai ke luar negeri Itu setidaknya Bisa menguasai Bahasa Inggris Untuk conversation Jadi Itu Bisa menjadi Peluang plus Sendiri untuk teman-teman Kemudian nanti Ketika pengen Menjadi freelancer Itu ada Situ-situ seperti Apoch Ada Tivert Clienter dan sebagainya Itu Bisa teman-teman Menempatkan Mereka akan Disitu mencari Kerjaan-kerjaan Yang Berapa jam Atau Satu Projek dan sebagainya Kemudian Saran Mengikuti Diklat-diklat ya Kalau Khususnya di Jakarta Itu banyak Biasanya mengadakan Diklat-diklat Itu teman-teman Ikutin aja Nanti dapat ilmu Dari situ Bahkan bisa dapat Kerjaan dari itu Banyak Mungkin bisa Melamar full-time Juga bisa Di situs-situs Yang menyediakan Kerjaan Jadi mungkin Itu saja Yang Untuk sekarang ini Bisa disampaikan ya Karena Emang terbatas waktu Dan Emang Untuk Untuk Pemula harus Mengenali ini dulu Kemudian nanti Baru bisa terjun Ke Praktik Monggo Mamin Mungkin Nanti tanyakan Terima kasih Mas Didin Kita kasih Plus dulu Buat Mas Didin Ya Luar biasa ya Ini Apa namanya Walaupun Keliatannya ini Dasar ya Tapi ternyata ya Ini juga ya Susah juga gitu Kalau kita ikutin Tapi Insya Allah Kalau misalnya Kita ikutin Step by step Kayaknya Insya Allah Lebih 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 Bagus gitu ya Misalnya kita ikutin Siapa step Step Ini ada beberapa Set saja Mungkin Saya bacakan dulu ya Jadi Nanti teman-teman Yang mau bertanya langsung Bisa setelah saya Bacakan Dan dijawab Setnya ya Pertanyaan pertama Dari Mbak Ami Cuma tadi Mbak Ami Menganyakan aplikasi Yang paling umum Digunakan oleh Pemula Untuk 3D Biasanya apa ya Mas Oke Untuk Pemula Saya Mungkin boleh saran Yang tadi ya Software Blender itu Paling Paling User friendly Untuk Pemula Karena Dia gratis juga Jadi kita Tidak perlu Memorkan Opos Nah mungkin Kalau nanti Sudah punya Income Atau sudah bisa Menghasilkan uang Dari Revit tersebut Bisa mungkin Naik ke software Yang namanya Maya Yang lebih Profesional lagi Yang sering digunakan Orang-orang Di industri Profesional Itu yang Mbak Ami ya Jadi aplikasinya Terima kasih Mas Amin Ya Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya Yang Dari Mas Ardiansa Ini Software Blendernya Keren katanya Terus kemudian Tentang ukuran Atau unit skala Pada Blender Gimana ya Atau tanpa skala Itu yang pertama Terus yang kedua Terus bisa gak Buat import file Oke Dari program Desain lainnya Itu pertanyaan Dari Mas Ardiansa Mago Masih gitu Oke Kalau Untuk skala Di Blender itu Juga ada Teman-teman Kita lihat disini dulu Kalau di Blender itu Ada Namanya Unit Disini ada Bisa Kita atur Metric Kalau nanti Saya lihat disini Disini bisa Di atur Meter Sentimeter Kilometer Jadi nanti Kalau misalnya Teman-teman Mungkin Buat arsitekturan Misalnya Buat dinding Dan sebagainya Bisa tahu Nanti misalnya Nah disini Nanti Ada Ini Ada Skalanya Kalau meter M Kalau kita ganti Nanti dia jadi Centimeter Misalnya mau buat 25 Kali 25 Ya nanti Ukrainya sesuai 25 Oke Kalau Bisa nggak buat Invert file Di program Desain lainnya Gitu Oh bisa Jadi misalnya Dari apa ya Nanti Teman-teman Sketchup Kali ya Misalnya Di Export Jadi OBJ Bisa Kalau Extension 3 Itu ada OBJ Saya jelasin Ada OBJ Kemudian ada FBX Namanya Ada DAE Itu Extension Dari L3D Misalnya Mau di Export Dari 3DS Max Exportnya Misalnya OBJ FBX Dan bisa Di Import Di sini Ada FBX OBJ Dari AE Seperti itu Ada Bisa ya Mas ya Iya bisa Untuk Importing bisa ya Iya Jawab Terus dari Mas Taki Ini mas Dari Mas Taki Sebelum-sebelum Nadi kan Dijelasin Mas Mas Didin ya Tentang Baking Light Itu ya Nah itu Maksudnya Gimana Masnya Untung Untuk Baking Light Untuk Baking Light Sebenarnya Itu Pilihan ya Jadi Baking Light Itu Salah satu Opsi Untuk Mempermodel Ketika Render Tapi Biasanya Proses itu Akan Mengulangi Step Jadi Misalnya Misalnya Ini saya Contohkan Misalnya Kita sudah Mengatur Lighting Seperti ini Kemudian Akan Kita Baking Nah Kalau Di Baking Ada Baking Indirect Light Seperti ini Atau Seperti Jadi Sehari Light Yang Akan Dibake Kemudian Akan Disini Seperti Ini Nah Tapi Ketika Nanti Kita Misalnya Pengen Ganti Lighting Lainnya Ke Posisi Sini Apakah Sini Ketika Menjadi Pukti Lagi Itu Kita Harus Untuk Backing Lagi Jadi Backing Lagi Contoh Contoh Secara Pasannya Jadi Dibake Kalau Animasi Itu Jadi Animasi Nanti Itu Untuk Mengodahkan Secara Analisi Proses Jadi Biar Berat Yang Tanya Selanjutnya Dari Mas Dari Beli Beli Iwayan Eka Suardiana Ijin Tanya Mas Bagaimana Tips Memulai Karir Di bidang 3D 3D Di Indonesia Sebagai 3D Generalis Untuk Seorang Yang Belakar Belakang Non-seni Atau Desain Oke Oke Saya Kalau Saya Juga Generalis 3D Generalis Dan Tidak Punya Latar Belakang Seni Atau Desain Jadi Saya Juga Dulu Cuma Tulisan Komputer Dari Amikron Kemudian Baru Saya Pergiun Ke Digitalis Untuk Tips Untuk Memulai Karir Sebenarnya Kita Harus tahu Dulu Fasinya Dimana Kalau Saya Kenapa Memilih Jadi Generalis Karena Dulu Saya Bekerjanya Tidak Fokus Di Satu Bidang Jadi Dulu Saya Kerja Di Arsitektura Kemudian Saya Kerja Di Piso FF Kemudian Saya Kerja Di Sekarang Memegang 3D Itu Membuat Saya Menjadi Generalis Jadi Mempelajari Semua Bidang Dari Mulai Modeling Kemudian Teksting Dan sebagainya Kalau Misalnya Mau Cuman Fokus Di 3D Doang Itu Bisa Fokus Di 3D Sebagai 3D Modeler Tapi Kalau Mau Digitalis Tidak Apa-apa Nah Memulai Karirnya Ya Seperti yang Tadi Di Slide Terakhir Pertama-tama Membuat Portor Dulu Membuat Karya Dulu Jadi Harus Belajar Dulu Kemudian Bikin Karya Bisa Di Upload Ke Internet Dan Sosial Media Sebagainya Atau Bisa Juga Memulai Dengan Melamar Pekerjaan Tapi Harus Punya Sifit Dulu Harus Punya Portor Dulu Kemudian Melamar Di Pekerjaan Yang Memang Sesuai Dengan Portor Kita Itu Gitu Gitu Bilih Memuanya Jadi Semoga Apa Namanya Nanti Ini Satu Apa Rintisan Ini Langsung Jadi 3G 3D Apa Generalis Baiklah Sebelum Saya lanjutkan Ke pertanyaan Berikutnya Teman-teman Kalau bisa Absen dulu Isi absennya Yang tadi Sudah Saya Share Di chat Tadi Tolong Isi Absen Dan Evaluasinya Saya Menjutkan Pertanyaannya Berikutnya Mas Didin Dari Pak Thomas Abadillah Amani Maaf Mau tanya Rendering Itu Lebih Gunain CPU Atau GPU Oke Nah Buat Teman-teman Yang bertanya Rendering Pakai GPU Nah Uniknya Kalau Setelah Di Software Software 3D Itu Bisa Digunakan Dua-duanya Kalau Di Blender Ini Bisa Kita Lihat Nah Kalau Di Blender Itu Dia Ada Pengaturan Sendiri Jadi Di Preference Itu Nanti Ada Pilihan Untuk Masukkan GPU Sama CPU Di Sini Nah Kemudian Ada Pilihan Untuk Rendernya Mau Dirender Secara CPU Ata GPU Jadi Tergantung Misalnya Misalnya Bukunya Rendernya pakai GPU Bisa Pilih GPU Kemudian Pengennya Rendernya pakai CPU Bisa pakai CPU Berikutnya Seru Seru Juga Kalau Ada Sesi Step By Step Pembuatan Sampai Bisa Gerak Contohnya Tadi Gambar Gambar Orang Tadi Kemudian Mulai Dari Awalnya Sampai Kemudian Bisa Jadi Animasi Begitu Yang bergerak Nah Kisusnya Pakai program Blender Tadi Yang Mas Dini Mengapresiasi Aja Mudah-mudahan Di Sesi Berikutnya Nanti Bisa Mas Dini Jelaskan Contohkan Nah Ini Terus Kemudian Dari Mas Dari UKM Koma Amicom Ini Dari Amicom Sendiri Komunitas Kalau Kakak Lebih prefer Render Pakai GPU Atau CPU Kalau Saya Pakai GPU Karena Kebetulan CPU-nya Yang Lebih Lebih Kencang Daripada CPU-nya Gitu Ya Jadi Tenggantung Situasi Dan Kondisinya Atau Memang Itu Pilihan Juga Pilihan Karena Biasanya Kebetulan Lagi buka Google Chrome Atau Lagi buka Software Lain Yang Itu Memakan Mengkonsumsi CPU Makanya Saya Biasanya Rendernya Pakai CPU Biar Nggak Memberatkan CPU-nya Juga CPU-nya Tonton Pake GPU-nya Supaya Beban Ke CPU-nya Tidak Terlalu Berat Sama Ini Juga Ada Istilahnya Juda Saya Juga Kurang Tahu Jadi Itu Salah-satu Rendering Tapi Menggunakan GPU-nya Ada Tidak Nanti Render Kudanya Akan Bekerja Untuk Merender Itu Oke Oke Itu ya OKM Koma Miko Nama Mas Ini Berikutnya Dari Mas Andri Matiu Mas Saya Kan Kursus Nambil Program 3D Modeling Environment Terus Apa Saja Tips Dan Triknya Supaya Portfolio Saya Bagus Dan Berstandar Internasional Oke Kalau Untuk Di Tentrik Buat Portfolio Mungkin Dari saya Harus Ada Referensi Jadi Harus Ada Referensi Artis Yang Teman-teman Ikuti Misalnya Kalau Kita Cari Di Internet Kalau Saya Saran Bisa Menggunakan Ini Web Artstation Buat Teman-teman Buat Bisa Mencari Referensi Nanti Bisa Banyak Pilihan Ada Akses Contents Seperti Ini Ada Ya Mungkin Jadi Mereka Artis Artis Yang Sudah 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 Mumpul Kemudian Mereka Mereka Mengaput Karya-karya Mereka Teman-teman Bisa Melihat Dari Karya-karya Mereka Kemudian Menjadikan Referensi Karena Biasanya Mereka Juga Masih Bigdown Misalnya Kayak Kemudian Ini Misalnya Kemudian Ini Mulai Dari Sketch Dan Sebagainya Dan Misalnya 3D Modeling Seperti Ini Mereka Biasanya Mempikirkan Step By Sketch Gimana Sampai Mereka Bisa Membuat Itu Nah Sepertinya Ini Pakai Lender Jadi Banyak Banyak Lihat Kerja Orang Biar Kita Punya Inspirasi Untuk Bikin Portfolio Bagus Jadi Tips Dan Drip Itu Buka Art Station Ini Salah Satunya Yang Lihat Model 3D Yang Sudah Dibuat Para Artis Ya Supaya Bisa Mencontoh Mencontoh Meniru Yang Yang Lebih Baik Gitu Yang Mas Didin Yang Berikutnya Dari Mas Taki Spesifikasi Komputer Untuk 3G Modeling Itu Minimal Apa Ya Spesifikasi Spesifikasi Ya Kalau Untuk Software Yang Lain Saya Kurang Tahu Tapi Kalau Blender Blender Mungkin Ada Tulisannya 32bit Dual core Kemudian Minimal 2GB RAM Jadi Kalau Untuk Blender Sendiri Sebenarnya Tidak Butuh Sesuatu Yang Benar-benar Powerful Cukup Yang Segeranya Juga Bisa Laptop Laptop Yang Sudah Windows 10 Itu Sebenarnya Bisa dipakai Untuk Membuat Karya Jadi Tidak Harus Sampai Beli GPU Yang FPX Kemudian CPU Yang Intel I9 Atau AMD Reson Retriever Atau Seperti Itu Jadi Sebenarnya Biasa aja Sudah Bisa Tapi Memang Nanti Masalahnya Terdika Rendering Nah Itu Tergantung Dari Spek Komputer Sendiri Akan Menentukan Seberapa Lama Rendering Yang tersebut Terima kasih Mas Din Jadi Tidak Betul-betul Yang Mungkin Spesifikasinya Tinggi Tapi Ketika Rendering Ternyata Dikerlukannya Sesuai Spesifikasi Yang Dishare Ini Untuk Blender Baik Untuk Yang berikutnya Dari Mas Devian Saya mau Tanya Maksud dari Polycon Dan 3D Modeling Itu apa ya Polycon Polycon Jadi Poly itu Yang Saya Bahas Di awal Tadi Yang Sebelum Yang Nah Itu Yang Kita Lihat Ini Nah Itu Namanya Poly Jadi Polycon Secara Bahasa Inggrisnya Berarti Jumlah Poly Yang Ada Jadi Misalnya Semakin Banyak Misalnya Seperti Ini Di bawah Ini ada Hitungannya Misalnya 576 Vertex Dan 546 Face Misalnya Kita bandingkan Sama yang Kursi Ini Nah Dia Cuma Ada 33 Dan 38 Jadi Itu Coatnya Itu Jumlah Jumlah Dari Vertex Jadi Kalau Vertex Yang Tidik Tidik Ini Nah Ini Vertex Kalau Face Yang Face Jadi Jumlah Polycon Itu Maksudnya Jadi Semakin Banyak Polycon Semakin Berat Juga Semakin Sedikit Semakin Ringan Tapi Nanti Bentuknya Akan Berbeda Jadi Semakin Halus Kalau Semakin Banyak Poly Semakin Pasar Kalau Semakin Sedikit Oke Maras Mas 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 Maksudnya Maksudnya Mungkin ada yang Mau bertanya secara langsung Tapi Sebelumnya Saya Sampaikan Bagi Yang Belum Absen Monggo Silahkan Absen Terlebih dahulu Dan Mengisi Evaluasinya Sekalian Supaya Kita Bisa Akan Mengapa Tahu tentang evaluasinya Om Amin ini Om Amin ini dikatkan ada yang mengingatkan tadi animasi atau stop motion yang tadi itu yang saya tadi saya memang agak saya itu stop motion kalau untuk yang 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 awal-awal tadi kayaknya masih gini iya yang tadi pembahasan soal rigi nah yang ini ini ya yang kubu ini ini namanya stop motion ya teman-teman animasi stop motion namanya jadi ya itu secara teknikal jadi membuat motion kemudian di portrait kemudian di buat motion lagi di portrait jadi itu akhirnya namanya stop motion ya itu omongin untuk menambahkan step by step gitu ya stop motionnya ya baiklah teman-teman masih ada pertanyaan yang saya langsung silahkan untuk informasi ya ini baru session yang pertama ya itu masih di ini ya ya jadi kita rendahkan ada beberapa sesi yang saya siapkan pengenangan seperti ini dan dulu untuk membangkinkan motivasi mengenalkan bagaimana tricky itu terus kemudian nanti berikutnya ada tahapan yang keduanya ya itu akan fokus mungkin dalam penggunaan software ya mungkin yang lebih mudah blender itu kali mas ya jadi bisa jadi yang disampaikan tadi siapa mas ardian saat tadi ya tentang penggunaannya mulai dari awal penggunaannya sampai kemudian bisa mengerak itu ya mungkin bisa nanti dipraktikan ketika sesi yang kedua jadi kami harapkan teman-teman tetap berada di channel ini ya berada di grup ini supaya tetap terus nanti dapat perkembangan terbarunya ya seperti itu ada lagi yang mau bertanya jika tidak ada ya kita cukupkan mungkin apa namanya kata-kata penutup untuk memotivasi dan untuk masuk kita ke sesi berikutnya nanti sesi keduanya kita sampaikan tasapannya gatuhannya kita sampaikan di grup ini mungkin oke untuk teman-teman yang memang mungkin tertarik untuk ini kemudian pengen mendalami kemudian pengen mungkin bisa dapat penghasilan dari itu teman-teman bisa aneh ya bisa mulai belajar bisa mulai mengenal step by stepnya bahkan sebenarnya belajar sekiranya pun tidak mengenal umur ya bahkan anak SD pun bisa ataupun sudah orang tua pun bisa karena di luar sana pun banyak banyak senior-senior yang mereka sudah berumur tapi masih tetap bekerja dalam industri seperti ini dan apakah ini bisa menghasilkan uang itu bisa karena bahkan kalau teman-teman lihat sekarang iklan-iklan di Indonesia pun seperti iklan tempel iklan susu iklan minuman iklan makanan itu semua ada unsur 3D-nya jadi mungkin karena secara kos secara biaya pun secara diproduksi pun sebenarnya lebih murah ya kalau hitungannya dibandingkan untuk secara leksut menggunakan alat-alat kamera yang mahal akhirnya 3D-nya bisa menjadi salah satu opsi pusat-pusat untuk mempromosikan produk mereka jadi kalau ditanya bisa menghasilkan uang atau tidak untuk bisa mau kerja full-time atau freelance pun juga bisa karena banyak sekali ini jalannya oke ini pertanyaan terakhir mungkin mana teringat kita share ya mas Dini ya untuk recordingnya juga saya sudah ada recordingnya nanti akan di share nanti kita share di grup ya mas Dini ya oke gitu aja mungkin untuk malam teman-teman hari ini ya kita lanjutkan nanti di organisasi yang kedua atau berikutnya nanti jadwal berikutnya kita sampaikan di grup ya di grup biar lebih apa namanya lebih terpatau nanti juga file-nya kemudian recordingnya juga nanti kita apa namanya kita sampaikan di grup itu saja mungkin untuk teman-teman kita pada hari ini kurang lebihnya kita berikan dua plus kepada mas Dini dan teman-teman ya terima kasih atas kehadirannya luar biasa dari Indonesia bagian baru sampai Indonesia bagian teman-teman dan bermanfaat acara ini materi ini dan juga bisa kita lanjutkan di materi sesi sesi yang berikutnya terima kasih mas Jijin atas kesedihan memberikan materi pada malam hari ini terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir kita cukupkan untuk pertemuan kita malam ini ya terima kasih atas semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam